Terima kasih. Nah, saya ingin minta waktu tipis-tipis aja dulu dan kita berikan nanti kepada tim sukses ini untuk menanggapi. Kang Ead pertama, pertanyaan apa yang akan disampaikan, Kang? Tipis aja, Kang, pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah nanti pernyataan itu lebih banyak bawa program nggak? Kalau bawa program nggak menarik? Oke, kita tangkap. Bang Ege. Sama, jadi saya mau mengatakan, oke lah, ini kan debat pertama ya, pas ada kelemahan di sana-sini, formatnya juga sudah bagus, demikian lupa. Tapi mudah-mudahan, betul-betul setelah menontonnya, kita jadi tahu nih, oh kita kemudian dapat ini, dalam konteks kebetulan, topik ini menurut saya tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dibisahkan dari membangun kebudayaan baru Jakarta. Apalagi kan sudah ada indeks itu. Yang Bang Ege inginkan adalah? Ya, lebih dari indeks itu, karena kan kalau kita mengatakan cuma sekedar membangun gitu, Manila banyak kurang. Tapi how to? Iya, Bangkok juga banyak kurangnya, tapi bagaimana kita dengan kebudayaan kita ini, misalnya ingin membangun sampai tadi. Harapan-harapan yang Cyril sampaikan, apalagi Bu Siti dan Ciko itu tersampaikan. Apa yang mau diberikan pada kita, apa yang bisa kita lakukan. Tambahan satu lagi, sebentar ya, tambahan satu lagi. Oke, mau tenang. Setiap saja ya, kota itu struktur. Bagaimana membentuk kota, struktur yang membangun kultur. Jadi bagaimana janjinya untuk membangun budaya baru, budaya global Jakarta. Baik, mungkin pertama Bu Siti Fadila terlebih dahulu. Siti pertama Bu. Bu, ini yang dipertanyakan adalah, bukan hanya program-programnya, tapi bagaimana kemudian mengajak, merangkul masyarakat Jakarta untuk turut menciptakan kultur baru tadi. Oke, budaya, yang namanya budaya itu bukan tarian-tarian, bukan nyanyian-nyanyian. Jadi budaya, bagaimana masyarakat itu menghadapi sesuatu. Nah, kita harus berubah. Sekarang ini budaya bersih belum ada, budaya antri belum ada, budaya etos kerja juga jauh. Nah, ini yang kita akan bangun. Nah, bagaimana kita membangun itu? Nomor satu, yang perutnya jangan lapar. Kalau perut lapar, gak punya uang, gak punya kerjaan, ya gak akan bisa memikirkan kebudayaan-budaya yang bagus itu. Nah, pertama kali memang harus tidak lapar. Pekerjaan semua harus bekerja. Memang itu yang paling mendasar, kebutuhan yang paling mendasar. Setelah itu baru pendidikan, kesehatan itu baru menyusul. Jadi, selama mereka masih banyak yang perutnya lapar, itu gak akan bisa membentuk suatu budaya yang kita inginkan. Atau suatu kesenjangan yang sangat luar biasa, itu juga akan mengurangi indeks global city kita. Kita kenapa kita 74 kok kalah dengan yang lain-lain. Nah, itu karena terlalu, terlalu jungklang kalau bahasa jawanya. Jungklang itu apa ya? Terlalu kesenjangannya, jauh yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Dan itu kelihatan loh, kalau orang asing datang itu akan kelihatan. Oke, mengisi perutnya dengan seperti apa? Kedua, kemudian masyarakat kecil itu harus melek informasi, melek digital. Nah, makanya Dharmakun juga mempunyai satu program memberikan internet 100 mbps pada setiap kapal. Aduh, agak mahal ya. Enggak mahal ya. Itu satu rumah, satu rumah? Ya, sudah dihitung-hitung. Setiap rumah? Setiap rumah? Rp170 miliar. Oke. Nah, itu tanpa internet yang merata, bagaimana kita bisa mengangkat budaya mereka. Sudah perutnya udah kenyang, jumbeknya isi, tapi informasi juga lancar. Informasi ya, Bu, ya? Iya. Bukan mabarnya, Bu, ya? Bukan ya, Bu. Kita internetkan. Berikan. Internet. Internet, saya kira internet 100 mbps itu sangat diharapkan oleh semua masyarakat. Itulah yang bisa menyebabkan. Bu, berapa itu? Biasanya kan bisa 200-300 ribu ya, itu satu rumah berarti ada. Kalau ada beli, kalau pemerintah yang ngadakan kan. Oke. Dan kemudian tentang pekerja, pekerja misalkan OJOL. OJOL ini kan sebetulnya tertindas banget. Nah, seharusnya pemerintah mempunyai aplikasi seperti OJOL yang lebih beradab, lebih berkemanusiaan. Sehingga OJOL itu mendapatkan suatu pendapatan yang layak. Dan dia yang bersliwar-sliwar di jalan. Oke, ada startup baru berarti ya. Itu konkret-kongretnya dari Dharma Kun. Betul. Bagaimana dengan Rido? Konkretnya. Saya lanjutkan dulu ya. Tadi ditanya bagaimana membangun budaya itu. Tentunya dengan membuat, tadi saya setuju, kita membangun strukturnya dulu baru kita bisa menjadikan budaya. Kita harus membuat trotoar lebih nyaman, tempat pejalan kaki lebih nyaman. Ya kalau jalan menuju stasiunnya aja gak enak, siapa yang mau naik Transjakarta atau misalnya MRT, LRT begitu kan. Dan lalu, ini juga sudah dilakukan oleh Bang Ritwan di Jabar, yaitu apa? Membangun taman-taman vertikal di berbagai struktur beton. Itu dipercaya kalau kita berhasil melakukan penghejauan dalam 5 tahun ini, suhu di DKI Jakarta akan turun 3 derajat. Nah itu 3 derajat banyak loh. Dan kita akan lebih enak juga suasana hatinya. Ini terkait juga dengan mental illness ya. Kita kan sekarang udah panas, macet, kayaknya maunya emosi aja. Kebayang gak sih kalau turun 3 derajat, kita jalan kaki juga enak jadinya kan. Udah trotornya dibesarkan untuk orang pejalan kaki. Nah tadi terkait dengan, saya setuju dengan Mas Ciko bilang ya, kita harus menjaga bagaimana sih supaya perangkat-perangkat pemerintah itu sampai level RT, itu semuanya bisa punya asas meritokrasi yang baik. Mereka punya integritas begitu ya. Dan saya mau mengutip lagi-lagi dengan track record dari background Bang Ritwan. Ketika di Jabar, meritokrasi ASN Jabar itu nomor satu loh di Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lain ya. Nomor satu, caranya bagaimana nanti pasti akan dijabarkan dalam debat nanti. Spil dikit tipis lah, Bang Ege minta loh. Jadi kita akan memberikan insentif terkait dengan bagaimana kinerja performance. Kita akan membuka yang namanya Jaki Super Apps. Jadi kita tidak mau menghilangkan apa yang sudah baik dari gubernur sebelumnya. Karena ini semua demi kepentingan orang warga Jakarta, bukan hanya kepentingan legacy seorang pemimpin. Kita akan memperbaiki dengan membuat menjadi super apps. Nanti di situ data kependudukan akan dibetulkan. Jadi tidak ada lagi nebeng.com, itu akan kita antisipasi dengan situ. Dan juga membangun ases meritokrasi dengan memberikan insentif bagi ASN yang ternyata mereka punya performance yang bagus. Nah ini berhasil sekali dilakukan di Jabar. Dan kita akan terapkan di Indonesia. Dan saya percaya banget, kalau pemimpinnya bersih itu akan ke bawah-bawah bersih. Kita ingat zaman Pak Basuki Cahayun Punama ya. Itu saya mau bikin KTP, saya nanya, Pak saya bayar berapa? Orang kelurahan dengan bangga? Enggak ada bu, bayar-bayar. Itu yang kita inginkan. Dan Bang Ritwan sudah berjanji, dia akan responsif. Ini belajar dari bagaimana Pak Basuki pada saat itu sangat cintai oleh warga. Karena responsif. Masih banyak lagi sih, cuma ini waktunya ya. Berbagi dengan Bang Ciko. Silahkan Bang Ciko. Berbagi loh durasinya sama Bang Ciko. Ya dong, saya akan sayang sama gue. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaan, oh tadi soal budaya ya. Saya kok jujur-jur aja, saya agak kagok dan agak menolak untuk mengatakan kita perlu budaya-budaya baru. Tanpa kita memikirkan budaya-budaya lama bangsa Indonesia. Bahwa kita harus bicara, pertanyaan saya apakah teman-teman yang berbudaya Betawi, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatra yang tinggal di sini, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya yang sudah berada di Jakarta sejak tiga generasi yang lalu, apakah mereka enggak suka ngantri, kemudian dedaman dulu itu orang sikut-sikutan terus-menerus, apakah mereka jorok orang-orang yang jorok, apakah mereka orang-orang yang korup. Saya melihat justru dalam perjalanan.